Hai mureh batu seplit atau mureh batu seplit albino nah beberapa tahun ini sekitar 2-3 tahun ini rame diperbincangkan mureh batu yang aneh-aneh jadi suatu misal kita bahas yang dari bawah ya kalau dulu blorok enggak laku sekarang laku keras bahkan hari harganya berlipat-lipat dan kalau misalkan yang aneh-aneh semakin aneh itu semakin tinggi sekali harganya Oke teman-teman sebelum saya lanjut saya sampaikan selamat pagi untuk teman-teman yang pengen gabung di grup telegram di deskripsi ya cek di deskripsi silahkan di klik aja nanti otomatis gabung Oke teman-teman langsung saja saya bahas jadi disini kenapa saya buat eh ini foto dari Google ya teman-teman ya saya jelaskan dulu ya jadi eh nanti misalkan ada kekurangan teman-teman bisa tambah di kolom komentar Oke langsung saja jadi mureh batu seplit seperti seplit ya atau keturunannya ya jadi teman-teman eh lihat foto di paling atas ini disini ada foto dua mureh batu kayak gitu teman-teman ya jadi dimana seplit biasanya eh teman-teman kecamannya tanya om seplit albino atau keturunan albino atau sled ya kayak gitu ada intinya kelainan kayak gitu nah kalau misalkan di atas ada dua mureh batu ini satu pasang satu pasang satu indukan yang satu warnanya seperti ini ya yang satu warnanya unik sekali ada putihnya kayak gini ini biasanya ciri-ciri seplit ya atau memiliki keturunan albino tetapi kalau yang sebelah kiri seperti ini ini apa bisa termasuk ya ini bisa termasuk teman-teman cuma enggak jadi karena satu indukan atau satu terakhini kalau misalkan orang-orang jual ini lo punya keturunan itu seplit albino kalau misalkan satu pasang kayak gini bener-bener satu pasang itu kalau saya sendiri kalau harganya miring itu berani tetapi kembali lagi eh teman-teman sebetulnya ini eh misalkan di bawah ya di bawah ini ada seperti ini ya bawahnya putih kayak gini ya dulu saya pernah dapat cuman saya jual murah sekali oke kembali lagi kepada pertanyaan teman ini di sini ada masih ini saya mau tanya apakah ini seplit atau bukan ya terima kasih jadi ini kelihatan mungkin eh orangnya itu dari matanya yang plong kayak gini nah teman-teman ya jadi kalau misalkan seplit gennya bagus itu matanya udah merah biasanya seperti itu atau ada kelainan di bulunya cuman kalau misalkan ditanya ini seplit apa bukan ini kayaknya biasa berdasarkan warna tetapi saya enggak tahu apakah ini seplit yang tidak jadi atau bagaimana tergantung indukannya jadi kalau dilihat indukannya biasa tetapi anakannya biasa seperti ini ya ini murah batu biasa itu menurut saya mungkin teman-teman punya pendapat lain ditulis kolom komentar ya yang sudah ternak karena peternak lama biasanya menghasilkan seplit atau murah batu aneh-aneh kenapa demikian karena ya itu tadi disilang sama indukannya sendiri mungkin cucu cicit cecet itu nanti kita bahas lagi ya teman-teman ya itu sebetulnya rumus-rumus tersendiri ya untuk menghasilkan murah batu aneh oke kita lanjut jadi kalau indukannya biasa anakannya biasa ini saya rasa ya biasa tetapi kalau misalkan udah kelihatan indukannya ini ada putih-putihnya banyak seperti albino kayak gitu anakannya seperti ini berarti ini turunan aneh atau turunan seplit yang disebut tadi teman-teman ya kelainan gen kembali lagi seperti ini ya jadi ini juga mungkin keterangan ini agak membingungkan ya teman-teman ya jadi kalau misalkan beli yang putih nggak kuat ya kalau ini yang kiri harganya miring itu saya berani karena apa suatu saat dia bisa menghasilkan keturunan yang aneh-aneh juga biasanya apabila diternak atau disetel dengan turunannya ini kerabat dekatnya ini teman-teman kayak gitu jadi rata-rata itu turunan aneh-aneh itu awal mulanya disilang dengan indukannya sendiri-sendiri kayak gitu tetapi tidak menuntut kemungkinan karena udah genya rusak jadi albino beli lagi keturunan lain dari albino mungkin disilang ya bisa mengeluarkan juga yang unik-unik kayak gitu teman-teman nah seperti ini jadi kalau misalkan mau ditanya misalkan beli ini terahnya ini seplit ini jadi kalau ada ringnya dan terpercaya itu saya berani tapi kalau tidak ada seperti biasa ini 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 kayak gitu ini meragukan sekali kayak gitu kita teman-teman dalam video kali ini semoga bermanfaat jadi untuk teman-teman yang memiliki pengalaman lain bisa ditulis di kolom komentar ya oke terima kasih